Pemirsa sebuah pohon mahoni di Magetan, Tumbang pasca diterjang angin kencang disertai hujan deras. Pohon berdiameter 60 cm tersebut merusak tiga buah ruko dan menutup akses jalan raya. Lalu lintas Magetan menuju Ngariboyo dan Parang terputus. Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada selasa siang menyebabkan sebuah pohon di desa Mojopurno, kecamatan Ngariboyo, Magetan, Tumbang. Pohon jenis mahoni ini menutup akses jalan raya dari Magetan menuju kecamatan Ngariboyo dan Parang. Selain menutup akses jalan raya, pohon tumbang juga merusak tiga ruko yang ada di pinggir jalan raya. Atap tiga ruko yang dijadikan usaha optik dan jualan bakso rusak akibat tertimpa pohon. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBD Magetan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pohon dengan diameter kurang lebih 60 cm tersebut. Salah satu pemilik ruko, Fajar, menceritakan saat itu hujan cukup deras disertai angin kencang. Tiba-tiba, pohon mahoni yang ada di depan ruko tumbang. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas. Catatan BBD Magetan ada dua titik pohon tumbang. Semuanya hanya menutup jalan raya dan tidak ada korban jiwa. Selama proses evakuasi, lalu intas kendaraan terputus total. Tadi gimana kejadiannya? Tadi kan jalan terus angin bunga besar masuk. Habis itu ini langsung ruko pohonnya yang besar ini. Ini kenapa mas ini? Mengenai apa? Mengenai ini warung sama optik mas. Optik kacamata. Yang rusak apanya? Atap. Ini atapnya semuanya mas. Tadi pas kejadian ada pengendara gak? Alhamdulillah gak ada mas. Tapi ya gitu, tadi cukup sepi mas. Jalannya sepi gitu ya? Kalau untuk kejadian, ini pohon jenis mahoni itu menipa tiga ruko. Itu mengakibatkan menutup jalan, itu akses jalan dari arah Maketan Ngariboyo ke arah Parang. Terputus ini? Ya itu terputus total 1% menutup jalan. Kalau laporan BWD hari ini ada berapa? Kalau untuk laporan sementara ini itu ada dua. Yang satu di arah Balegondo, itu ada. Itu juga menutup jalan. Terus yang kedua ini, di Mojoporno. Ini yang terparah? Kalau yang terparah ini, karena ada tiga ruko yang tertimbang. Kurang lebih 40 menit proses evakuasi. Lalu intas kendaraan baik dari Maketan menuju Ngariboyo dan Parang, dan sebaliknya kembali normal.